Aku akan mencabut keris ini, mudah-mudahan saja berhasil, demi rakyat Majapahit. Sudah peluan kesatria mencoba untuk mengambil keris itu, tapi saat pun mereka tidak ada yang kembali. Mada bukan kesatria biasa. Kubo Irem, kamu keterlaluan. Aku akan mengsitikanmu saat ini, coba saja kalau bisa. Pada, pakai keris saktimu. Ia punya kekuatan baru. Kekuatan keris sang klit memang hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Tadi kita, ayo! Kalian memang benar-benar tidak tahu diri Kalian memang patah semati Atau dipenjara untuk selama-lamanya Gawat Gawat, kita sudah terkepung Kali ini kalian tidak akan bisa lolos Menyerah! Aku tidak akan menyerah Tanpa perlawanan Prajurit, tangkap mereka! Satu dan suatu masalah Andre tidak akan menyerang Jumalan Tadi kita kali ini Josalah Tidak Terima kasih. 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 Aku akan memberikanmu pada orang yang bisa dipercaya. Bapak. Terima kasih. 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 Puntun dalam sewa kandah, Dinda menyesal sekali Ini semua terjadi karena kesalahan kami Kami terlalu terbawa emosi, sampai-sampai kami sembarangan menuduh Ternyata mereka benar-benar orang yang setia pada kerajaan Setiap orang pasti melakukan kesalahan Tapi hendaknya, kesalahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua Jangan sampai terulang lagi Baik Anda, tapi kenapakah Anda tidak segera memberikan bala bantuan kepada Gajah Mada? Istana bukannya tidak mau memberikan bala bantuan Aku yakin kemampuan mereka sangat hebat Musuh pasti bisa dia kalahkan Ya kandah, mudah-mudahan saja Gajah Mada segera memenangkan pertarungan ini Sini memang tempatnya cocok untuk memberontak-berontak seperti ini Ingat, jangan coba-coba untuk melarikan diri Atau kalian akan dihukum mati Bodoh kamu 10 gendro, oh 10 gendro Kenapa kamu menyerahkan diri? Padahal kita masih bisa untuk meloloskan diri Aku punya rencana Maksud kamu apa? Aku akan menunggu sampai anakku disembuhkan oleh Tapib Istana Dan setelah itu, kita bisa melarikan diri Selain itu, apabila kita berada di sini Akan jauh lebih mudah untuk kita Mengetahui apa yang direncanakan oleh Majabahit selanjutnya Dan akan lebih mudah untuk melancongkan kerajaan ini dari dalam Iya Aku suka ajaran pikiran kamu Kita juga akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh ala Yudha Pak Jol, Pak Jol kemana sih? Gak tahu, Or Nyi, Chloe! Gawat, Nyi! Gawat! Iya, Nyi! Kayaknya kita harus angkat-angkat dari Majabahit, Nyi! Bener, Nyi! Apanya yang gawat? Surogenro dan Singolaung telah tertangkap, Nyi! Mereka tertangkap? Iya, Nyi! Itu, Nyi! Karena Gajah Mada berhasil mengalahkan Kebu Irang, Nyi! Orang ajar! Gajah Mada-gajah Mada lagi yang menang! Zatan Kojir! Keluarlah! Zatan Kojir! Keluarlah! Ada apa nih? Kita harus mengatur siasat! Kita harus membebaskan Surogenro dan Singolawu! Baik! Aku menyesali tindakanmu yang meninggalkan istana tanpa semengetahuan Gusti Prabu Kertarajasa. Padahal kau tahu Saat itu istana dalam keadaan yang sangat genting. Ampun, Paman. Tapi aku tidak bisa hanya berdiam dan menunggu di istana. Sementara punggawa-punggawa lainnya mempertaruhkan nyawa mereka di luar sana. Aku juga ingin memberikan sumbang siku kepada Majabahit, Paman. Masing-masing punggawa telah diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan kau telah diberikan tugas yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan, Anabrah. Sebagai seorang panggung. Seharusnya tindakanmu lebih hati-hati. Tindakanmu kemarin. Menandakan kalau kau itu belum cukup matamu. Ampun, Paman. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Dan terima kasih, Paman. Sudah mengingatkanmu. Sekarang. Kembalilah menjalankan tugasmu. Sendiko, Bang. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi kita, Layuda. Iya. Tertangkapnya Singolawung dan Suro Gendro membuat Majabahit berpesta por. Terus, apa rencana kamu? Suro Gendro memang bodoh. Dia menyerahkan dirinya karena kebohir yang terluka. Dan dia tidak mau keluar dari penjara istana sebelum anaknya sembuh. Aku punya rencana sendiri. Apa rencana kamu? Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Tampun Gusti, lukanya cukup parah, butuh waktu lama untuk penyembuhannya Gusti. Apalagi Kebu Irong masih kecil, daya tahan tubuhnya masih rentang. Aku tidak tiga melihat anak susia Kebu Irong menjadi alat pemuas hasrat tafsu balas dendam ayahnya. Saya sependapat dengan Gusti, seharusnya permusuhan ini tidak turun ke Kebu Irong. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi Suru Genki. Untung dalam seluruh Gusti, saya ditugaskan untuk menjaga Kebu Irong. Baik, kamu jaga Kebu Irong. Dan jangan biarkan satu orang pun masuk ke dalam ruangan ini. Sehingga kau mesti. Mari, kita bicara di luar. Buang kau bisa. Pertahanlah Kebu Irong. Aku akan membawamu pergi dan mengobatimu. Kita akan meraih kemenangan yang tertunda. Setelah mengalahkan Kebu Irong, Paman Suro Genro dan Singo Lawung, apa masih ada penjahat yang lainnya, Eyang? Pasti ada, Mada. Kejahatan tidak akan pernah berhenti. Akan selalu ada. Disitulah tugas seorang kesatria. Tidak akan pernah berhenti. Apakah kau mensal dan akan berhenti menjadi seorang kesatria? Tidak, Eyang. Mada akan tetap menjadi kesatria. Membesarkan Majapahit dan menyatukan Nusantara. Bagus, bagus. Aku yakin keinginanmu akan tercapai. Karena aku lihat kekuatan dalam jiwamu. Mada berjanji, Eyang. Mada tidak akan berhenti menjadi kesatria sebelum menyatukan Nusantara. Bawor, Bajo. Iya, Nyik. Kalian jaga Kebu Irong dan berikan ramuan yang sudah aku siapkan. Mengerti? Baik, Nyik. Perintah dilaksanakan. Hehehe. Sekarang saatnya aku bebaskan suku, Gendro, Desiola. Apa yang akan kita lakukan di sini, Gendro? Sambil penungguan aku sembuh, Gendro. Tenanglah. Aku sedang berpikir. Jangan terlalu lama berpikirnya, Gendro. Lama-lama nanti kita bisa digantung, dihukum hati. Aku belum siap mati, Gendro. Lau. Kita ini pendekar hitam. Punya sekudang akal dan kesaktian. Tidak mudah membumihanguskan kita. Selama Majapahit masih berjaya, kita akan selalu ada. Dia akan pernah berhenti untuk merongronginya. Mau kemana kamu? Saya mengantarkan makanan untuk tahanan. Silahkan. Kenapa kami masih dikasih makam? Makan sajalah, jangan banyak tanya. Nikoloi. Nikoloi? Diam kalian. Makan saja kalau kalian masih mau hidup. Saya... Ya. Makan saja. Kenapa mereka? Ayo kita lihat. Kau sang gajah madang. Kau hanggah pandang. Terima kasih telah menonton! 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 Aku merasa ada yang sedang mengintai kita! Aku pun juga merasakannya, Lawe! Bersiap-siap! Jangan sampai kita lama! Keluar kalian! Jangan pengecut! Aku sudah menduga kalian masih hidup! Itulah kebodohanmu! Jangan bangga dulu! Kami akan menghukum mati kalian tanpa pengadilan! Kan dosa kalian sudah nyata! Coba saja kalau bisa! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Terima kasih telah menonton! Seperti te bismi membahas dan dog hijau. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Yang jelas, aku tidak mau mati yang kedua kali. Tapi dia yang sudah menyelamatkan kalian. Kalian memang keterlaluan. Kasar tidak tahu diri. Oke, Diki. Aku sangat yakin kalau Nikolowi itu punya kemampuan yang lebih. Jadi dia pasti mampu bertahan, Diki. Nah, aku ilmunya kan cetek, Diki. Apalagi baru keluar dari penjara. Masih lemah. Kalian tahu apa yang sudah terjadi? Tapi belum tentu juga. Nikolowi adalah seorang yang sakti. Buka telinga kalian lebar-lebar. Nikolowi terlempar ke curang. Nikolowi jatuh. Dan kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Nikolowi. Sekarang, Kalian mau ngomong apa? Siapa pun Nikolowi? Dia sudah berjasa untuk kalian. Tapi sekarang, dia membusuk di dasar curang. Tapi belum tentu juga. Nikolowi adalah seseorang yang hebat. Wah, betul genderung. Aku juga tidak percaya. Kalau belum bisa melihat dengan mata aku sendiri. Kalau begitu, Aku akan lemparkan kalian ke curang. Biar kalian tahu apa yang terjadi. Jangan haus sakit. Hahaha... Jurukku mati... Julf? Juh! 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 Bangun Juh! Bangun! Juh! Kamu gangun aku tidur aja! Aku lebih enak tau gak! Mati Juh! Mati Juh! Mati? Siapa yang mati Wur? Guru Juh! Guru mati? Serius kamu Wur? Mati dimana Wur? Mati di... Jurang baju! Jurang! Siapa yang ngebunuh? Gak tau Juh! Aku cuma mendengarkannya Juh! Terus kita gimana Wur? Kalo gak ada guru? Kalo gak janji Chloe Wur? Gak tau Juh! Kita cari tau aja yuk Juh! Udah kita cari tau Juh! Yuk ayo Juh! Mangerani! Kakak Ngawai! Apa gerangan yang sedang kau pikirkan? Jawangkati! Sepuluh tahun sudah berlalu, kamu masih belum bisa juga menghilangkan sosok Jawangkati! Jiwa Kang Mas Jawangkati Sudah menyatu dalam urat nadiku Dalam setiap nafas Bahkan jiwaku Alangkah bahagianya Jawangkati Dia pasti tersenyum disana Tapi melihat putramu yang sekarang ini Itu pasti akan menjadi obat yang sangat berarti buat kamu Iya kakak Tapi aku juga khawatir Kehilangan orang yang aku cintai untuk kedua kalinya Mang Rani Perasaan hati Kalimat yang terus menerus diulang-ulang Itu sama saja seperti doa Lebih baik mulai sekarang kamu tidak usah pikirkan hal itu Gajah Mada adalah anak yang perkasa Mada kembali mengukir jasa bagi kerajaan Majapahit Memangnya apa yang dia lakukan? Gajah Mada berhasil mengalahkan Nyiklowi Kerajaan sangat berterima kasih kepadanya Dan rakyat pun senang Selamat Mang Rani Kamu mempunyai anak yang sangat hebat Dan berjasa bagi kerajaan Majapahit Mereka sangat senang mendengar kematian Nyiklowi Ini tidak bisa dibiarkan Apa yang ingin kau lakukan? Tenang saja suruh genbro Aku memiliki ajian melirupa Aku bisa berubah wujud menjadi siapapun Sekarang Aku akan menjelam menjadi Nyiklowi Kerajaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!